Kisah bangsa petualang jelit 28 tamat. Terlihat nyata kedua pihak sama lihainya. Karena lincahnya yang boklau seperti menang unggul sedikit sampai di jurus ketujuh, barulah yang boklau balas menyerang. Tangan kedua pihak, lantas menempel satu dengan yang lain, untuk selanjutnya mereka saling bertahan. Dengan lekas kedua pihak bermandikan keringat. Kata Tiat Kunlun sambil tertawa, syukur arwahku tidak kena ditarik. Apakah sekarang kita dapat sudahi saja? Jawab yang boklau, saudara dapat bertahan tujuh jurusku, itulah bagus. Karena kita sama-sama tidak terluka, baik mari kita sudahi percobaan kita ini tak usah kita menanti ada yang menang atau kalah. Semua penonton berlega hati. Pertandingan itu tidak membawa celaka. Kedua belah pihak juga sama-sama merdapat muka. Hanya di saat mereka ita berdua menarik, pulang tangannya masing-masing, sekonyong-konyong Tiat Kunlun berteriak keras, terus tubuhnya roboh terpental satu tombak lebih. Yang boklau nampak kaget. Koma saudara Tiat, kau kenapa tanyanya nyaring, apakah kau terluka? Di mana lukanya? Mari aku obati, aku mempunyai obat luka. Tiat Kunlun berlompat bangun, lantas dia mengawasi dengan bengis, dia berkata nyaring, yang boklau, jangan kau berpura-pura baik hati. Kau tunggu sampai lukaku sudah sembuh nanti, aku ingin coba pula ilmumu. Meski dia bisa bangun tetapi dari suara bicaranya, nyata sekali tuan rumah ini telah terluka di dalam. Semua taubat lantas menjadi curiga beberapa di antaranya, yang setia kepada pemimpinnya, sudah lantas menghunus senjatanya dan maju, untuk mendamprat. Yang boklau tertawa dingin, sambil berkata pada titik Tiat Kunlun, saudara Tiat, apakah katamu? Apakah kau tidak menganggap sah janji kita? Apostrofe. Tiat Kunlun mengibarkan tangan kepada orang-orangnya. Biarkan dia pergi perintahnya. Tak usah kamu melakukan pembalasan. Tapi yang boklau bersandiwara. Dia menghela nafas. Saudara Tiat, katanya, aku kesalahan tangan, aku menyesal pun sudah kasip titik. Aku tidak menyangka bahwa kau memandang aku sebagai musuh. Aku tidak berdaya. Baiklah, aku mau pergi. Aku harap kau mendapat obat yang mujarab, supaya lain kali dapat aku meminta pengajaran pula dari kau. Tiat Kunlun mengerti ilmu kebal, rombongan taubak percaya bahwa dia cuma luka ringan dan keadaannya tidak berbahaya siapa tahu. Pada malam harinya pemimpin itu mendapat demam panas dingin, terus ia menutup matah hingga ia tak dapat ia membuat pembalasan sendiri sebagaimana yang diharapkannya. Yang boklau telah berlaku curang. Selama bertanding kekuatan mereka berimbang, tetapi setelah pertandingan disudahi, selagi Tiat Kunlun berhenti mengerahkan tenaga dalamnya diam-diam dia menyerang terus. Sebab itulah Raja Gunung dari Yansan itu menjerit dan roboh, karena ilmu kebalnya kena digempur rusak. Di dalam hal ini, Tiat Kunlun cuma dapat menyesalkan kejujuran dan kealpaannya, tidak menyangka bahwa orang akan berlaku licik dan kejam. Sesudah Tiat Kunlun meninggal dunia orang-orangnya bersakit hati, mereka mau membuat pembalasan, akan tetapi waktu mereka pergi mencari keempat penjuru, yang boklau tak dapat ditetemukan. Justeru sejumlah taubak tidak ada di gunungnya, tentara negeri menyerbu, membikin tumpas semua rombongan gunung Yansan itu. Karena peristiwa itu, maka Tiat Molek menjadi sebatang kera, sampai kemudian ia ditolong oleh keluarga Tau, yang merawatnya hingga ia menjadi dewasa, yang merganggapnya sebagai anak angkatnya. Pasukan tentara negeri yang menyerbu dan menimpas gunung Yansan itu di kepala EOE Congpeng Soe Peng dari kota Ye Uciye. Setelah pecahnya Yansan kemudian baru pihak Yansan ketahui, datangnya yang boklau itu adalah, atas anjuran dan perintahnya Soe Peng itu, yang mau menindas Yansan dengan akal liciknya itu. Karena hasilnya itu, kemudian Soe Peng naik pangkat sampai tiga tingkat sebab ia dianggap berjasa besar. Tapi Soe Peng juga tidak hidup panjang umur. Lewat beberapa tahun, Tau Leng Chok memimpin tentaranya menyerbu ke kota Fuchu dan si Congpeng mati terbunuh. Dengan begitu, baru separuh sakit hatinya Molek dapat terbalaskan. Ini pula sebabnya kenapa Molek sampai memandang Leng Chok sebagai ayahnya sendiri. Semenjak itu, tentang yang boklau tetap tidak cedengar kabar ceritanya. Dia rupanya menyembunyikan diri sebab dia tahu Tiat Kunlun luas pergaulannya dan mungkin ada orang-orangnya, atau sahabat sahauatnya yang mencari padanya. Pihak Tau tidak berkesempatan mencari terus padanya sebab pihak ini sendiri direpotkan urusannya merebut kekuasaan dengan pihak Ong Pek atau Tiat Kunlun bersahabat rat dengan Mo Keng Lojin maka juga di saat ia hendak menghembuskan napasnya yang terakhir. Ia berpesan kepada orang-orangnya Unil Chok nanti mengantarkan Molek, anaknya itu, ke rumah sahabatnya, guna si anak belajar silat, buat bersiap-siap agar nanti menuntut balas untuknya. Dan pesannya itu terwujudkan juga, hanya selang belasan tahun sebabnya ialah Mo Keng Lojin senantiasa mengembara hingga ia tidak berada di rumahnya, sukar mencari padanya. Mo Keng Lojin juga bukan dapat dicari kawanan Taubak, hanya Molek bertemu dengannya secara kebetulan saja yaitu waktu ia bersama Tuan Kui Chi yang berada di Tiang An, ia bertemu dengan lain Chen yang membuka jalan ia menjadi muridnya si orang tua yang lihai itu. Hanya ketika itu Hui Hong Che pun ditumpas Ong Pek atau delapan tabun lamanya Moiek belajar kepada gurunya itu. Di tahun kelima, ia telah mendengar halnya Yang Bok Lau Mo Keng Lojin mempunyai seorang sahabat yang baru pulang dari wilayah Turki, Sinkiang dan Cenghai dan sekitarnya, dan sahabat itu membawa cerita bahwa Yang Bok Lau sudah mati di wilayah asing itu bahkan dia melihat sendiri upacara pembakaran mayat Yang Bok Lau itu. Sahabat itu ialah tiap Hong Chu satu di antara bulim Cithie, tujuh. Orang aneh rimba persilatan maka itu, perkataannya itu dipercaya Molek menjadi sangat menyesal dan berduka tak pernah ia melupakan musuh ayahnya siapa tahu misuh itu sudah mati. Tapi sekarang dari mulutnya Ong Yan Ie, ia mendengar dari Yang Bok Lau belum mati malah ia menjadi congkan di dalam keraton Tayo Wee dari An Lok San. Maka itu terbangun pula lah semangatnya untuk menuntut balas. Lengan matanya yang mengembeng air. Molek seperti membayangi ayahnya bermandikan darah bagaimana ayah itu tengah memberi pesan yang penghabisan. Yang Bok Lau berada di sini katanya sengit, bagus. Dia berada di sini, tak mau aku meninggalkan kota Tiang An ini. Yang leheran ia terperanjat. Molek, katanya aku tidak tahu ada permusuhan apa diai cara kau dan dia tetapi aku melihatnya sendiri ilmu bianciangnya, yang lihai sekali, itu hari dia berada di dalam timan, dihadapannya An Lok San dan orang-orangnya. Belasan potong batu disusun. Dia berkata dia hendak pecankan batu yang berada di tengah-tengah. Dia bukan menghajar, dia hanya menepuk dengan perlahan susunan batu itu tidak bergeming. Habis itu dia mengangkat semua batu itu satu demi satu semua batu utuh seperti biasa kecuali sebuah yang di tengah itu, yang waktu diangkat terus meluruk hancur. Menurut RKU kepandainya itu tak di bawah kepandain guruku. Molek, aku bukannya memandang ringan kepandainmu. Aku hanya, aku hanya khawatir tanda seru. Molek tahu apa artinya ilmu silap titik bianciang atau tangan sutra. Itulah semacam ilmu tenaga dayam ya atihai sekali. Maka ia berpikir, kalau begitu tenaga dalam jahannam itu sudah mahir luar biasa dia tidak dapat dipandang ringan. Kalau dengan sekali hajar, dia dapat musnahkan susunan batu itu itulah tidak aneh. Tetapi dia bisa menghancurkan setiap batu menurut sukanya, itulah hebat tapi ia tidak takut. Maka ia berkata dengan suaranya yang dalam, biarnya dia batu dan aku telur, hendak aku mentur dia. Molek kata yang lemah lembut rupanya kau dengan dia bermusuhan sangat besar, maka itu tidak seharusnya aku mencegah kau akan. Tetapi ingin aku setipaya kau ingat peribahasa yang membilang, asal gunung hijau masih ada jangan khawatir kau kehabisan kayu bakar. Untuk kau mi lakukan pembalasan baiklah kau cari waktunya, yang tepat. Aku tidak berani bilang bahwa kau tidak dapat dibandingkan dengan dia tetapi di kota tiangan ini kau mirip si tangan sebelah yang tidak dijat dipakai bertepuk nyaring. Sebaliknya dia di dayam kota tiangan ini dia banyak sekali kawannya. Molek menatap si nona ia melihat orang bergelisah berduka dan berkhawatir. Ia heran sekali. Begitu si Yap Zia puteri dari musuh besarnya. Sebaliknya orang mirip Enciye atau adiknya, yang sangat memperhatikan keselamatannya. Maka di detik itu, ia menjadi bingung. Gerak-gerik nona iiu, sangat mengeraki hati sanuberinya, sekian lama ia berdiam saja. Titik molek kata lagi si nona, suaranya lembut seperti biasa. Koma biarnya kau sangat membenci aku, aku tetap tidak tega menyaksikan kau nanti mendapat celaka. Kalau toh tetap kau hendak berdiam di dalam kota tiangan ini baiklah cuma satu hal hendak aku minta, yaitu aku mohon janganlahkah seorang diri coba menyerbu ke dalam istana, untuk membinasaka anloksan jangankah sembrono menempuh hancaman bahaya. Molek mengerti maksud orang si nona tidak berani mencegah, tetapi nona itu tidak ingin ian airti bertemu dengan yang bok uwe. Baik, aku berjanji kepada kau kata ia kemudian, aku tidak bakal pergi ke istana seorang diri untuk mencoba melakukan pembunuhan, sekarang langit sedih terang, kau pergilah. Dengan sinar matu menyesal dan penasaran yan leh mengawasi pemuda di depannya. Ia tertawa terpaksa. Koma molek tak usah kau usir aku katanya, aku memang mau pergi. Selanjutnya aku pun tidak nanti dengan seorang diri menemui kau pula titik. Begitu berkata si nona lompat keluar jendela tanpa menoleh lagi, ia berlalu. Mau atau tidak molek menyendarkan tubuh di jendela mengawasi tubuh nona lenyap di tempat gelap. Keras niatnya molek mercari balas akan tetapi ia bukannya si orang sembrono seberlalunya yang ia menjadi sabar pula dengan tenang dapat ia menggunakan otaknya ia meresah kata-kata yang ia beralasan di dalam iota tiang SN ini ia leorang diri. Jangan katanya lundup ke istana muncul sembarangan di tempat terbuka pun berbahaya untuknya, untuk membuat pembalasan, tak dapat aku kesusu. Pikirnya kemudian, koma baiklah, aku menanti tibanya kontio dahulu. Anak muda ini juga pikir mungkin ia dapat melawan yang bok lau hanya untuk memperoleh kemenangan. Ia bersangsilah harap. Kalau ia dapat bantuannya Tuan Kui Chiang dan istrinya mungkin ia mempunyai harapan. Itulah lo siat tau nyonya janda sut jie, nyonya itu tidak mau meninggalkan rumah. Rupanya peristiwa itu tidak bakal mencelakai si nyonya. Ia bingung ingin ia menemui si nyonya tetapi nyonya itu melarang padanya. Akhirnya, tidak bisa lain perlu aku bertemu pula dengan Hang Sian. Pikirnya, beberapa hari sudah lewat. Molek menjadi masgul. Jangan kata lo siye dan Hang sekalipun ini mau tidak pernah datang pula padanya. Ia heran sekali sulitnya tidak dapat ia lancang mencari nona liap itu. Terpaksa, untuk menghibur diri, ia melayani si kuasa rumah memasang ngomong siye siong dan liap noik menjadi panglima. Panglima kepercayaannya an lok esen wasa ini ia empatinya, ketahui tak sedikit tentang raja pemberontak itu. Menurut ia, putra nomor dua dari An O K San, yaitu An Keng Siye, yang diangkat jadi putra mahkota, sangat tuol An Lok Sante Ahu itu tetapi terpaksa ia mengangkat putra itu jadi putra mahkota. Sebabnya ialah, putra sulungnya, A, I Keng Cong telah dibunuh Je dan Ayai Sar Hian Ong. Ketika ia berontak, Keng Cong berada di kota Tiang An sebagai kuama menantu keluarga raja sebab ia berontak, putra itu dibinasakan. Sudah begitu di antara ayah dan anak itu, tidak, ada keakuran. Remua hal itu, Molek mendapat tafu, tetapi ia tidak memperhatikannya. Lima atau enam hari sudah lewat. Di hari ketujuh mendadak Inyo muncul di kamar Nfa Molek. Dia mengajak si anak muda pergi ke taman, untuk berlatih pedang. Dengan girang Molek mengiringi ke Hilda si Nona. Bersama-sama mereka pergi ke taman. Di sana sudah ada Hang Sian. Dengan lantas Nona Siye kata, Paman Ong sudah dari siang-siang aku ingin diatang ke sini akan tetapi lau mama sakit. Tidak dapat aku tinggalkan dia selama beberapa hari ini pelajaranku sudah terlantar. Paman Ong tentu Paman tidak tahu. Inyo, tertawa. Mama itu disayangi adik Hang Sian. Melcoihkan ia mengasihi ibunya sendiri. Ia berbakti terhadap ibu kandungnya sendiri. Loh mama cuma seorang babu tetapi dia mengerti surat dan syair. Selama beberapa hari aku turut adik Hang Sian menemui dia, telah membacakan aku separuh dari kitab syair Iekeng. Mulanya mendentar lho siye sakit hati Molek tidak enak, tetapi mendengar orang sakit tapi dapat mengajari syair Iekeng. Ia lega dan sekarang karena kedua Nona-nona dapat datang tentu sakitnya lho siye sudah sembuh. Kedua Nona itu meminta pula diajari ilmu pedang. Molek ingin tahu asal-usul ilmu pedang orang ia suka meluluskan, tetapi ia kata, buat mengajari, Aku tidak sanggup aku tidak berani ilmu pedang kita berlainan cabangnya. Paling benar coba kamu keluarkan semua kepandayan silat pedang kamu, untuk aku lihat, setelah itu kita berlatih sama-sama, untuk saling memperoleh kefadahan. Begitu juga baik, kata Hang Sian, tapi ilmu pedangku adalah ajarannya N.C.I.N. Nio, ku dulu mewariskannya semua, karena itu, baik N.C.I.N. saja yang bersilat, sekian aku menonton, untuk mempelajarinya. Nona liap tertawa. Hang Men, mengapa kau membohong tegurnya? Awas akan nanti mengasih tahu kedusaan kau ini kepada lo mama supaya dia menegurmu. Titik koma eh, kapannya aku membohong Hang Sian tanya? Koma bukannya bohong apa? Ilmu pedangmu juga toh suhu bahkan pernah nemuji bahwa kau cerdas sekali. Kalau suhu datang, paling lama suhu berdiam delapan atau sepuyuh hari, kata Nona Sia Yee, maka itu, aku belajar pada suhu, sama sekali belum ada tiga bulan lamanya, sedangkan pada permulaannya, kau lah yang mengajarinya. Sampai sekarang ini, aku masih belum belajar sempurna, bagaimana kau bisa katakan aku membohong? Molek berpura heran. Kumaoh kiranya kamu mempunyai guru yang lainnya, katanya. Mulanya aku menyangka kepandayan pedang kamu, kepandayan warisan keluarga. Siapakah itu guru kamu? Paman, kau bukanlah orang lain, dapat kami bicara terus terang padamu, katanya suhu telah memesan kami untuk tidak semilarang menyebut nama. Kalau begitu tak apalah tak usah kau sebut, kata Molek. Cukup ajal kau pertunjuki semua ilmu silai pedangmu. Inimar mengambil sebatang pedang pendek dari para-para gegaman, lantas ia berdiri tegak, matanya mengawasi pedangnya itu setelah itu ia memutar tubuhnya, hingga pedang mengeluarkan sinar berkilauan, menyusul mana terus ia berkilat dengan berlompatan keempat penjuru, lah bersilat dengan sangat lercar dan sebat dan lincah sekali menarik hati untuk ditonton. Molek heran menyaksikan pertunjukan silat itu ia merasai ilmu pedang Nona ini sama pokoknya dengan ilmu pedang Yan Ie. Yang beda ialah gerakan Yan Ie lebih keras gerakan ini melebih lunak. Agaknya Nona ini menang sedikit daripada Nona Ork itu. Ilmu pedang ini tak ada di bawahan Wan Kong Kiam Hoat. Selagi si anak muda ragu-ragu, tiba-tiba muncul si kuasa rumah dengan suaranya berulang-ulang, Nona, Nona. Ini mau bernenti bersilat dengan laras titik ada apa tanyanya sambil ini ngevasi, bulankah kau lihat sendiri aku lagi berlatih? Aku hendak minta Paman Ong memberi petunjuk kepada kami. Titik bukan begitu, Nona, kata si kuasa rumah, bingung di luar ada datang seorang nenek-nenek yang garang sekali. Dia kata dia mau ketemu dengan orang yang dia sebut namanya Piawui Sutai. Aku bilangi dia, di ini tidak ada Sutai itu dia tidak mau mengerti, lalu dia memaksa minta bertemu dengan Nona. Dia memaksa masuk setiap tindakannya di tangga batu meninggalkan tapak kakinya. Para bujangan utik dapat menghalang-halangi dia, eh karang bagaimana Nona mau menemui dia atau tidak? Tanda petik. Berkata begitu, si Koan Kei juga mengawasi molek. Rupanya ia ingin minta pemuda Iiu membantu memberi pikiran kepada Nona ia. Dua-dua Inio dan Hang Sian heran, apakah nenek itu menyebut dirinya siapa? Tanyanya selang sesaat. Tidak ia tidak menyebut apa-apa. Inio mau berpikir terus ya kata pada molek, ia garang sekali perlu aku menemui dia. Paman Ork kau turut kami, tetapi kau di belakang saja. Kalau ku panggil aku minta Paman suka membantu kami si anak muda tertawa, siapa, benar lihai kepandainya tidak nanti dia menghina anak kecil. Katanya maka itu, pergilah kamu berdua. Aku orang luar, tidak dia pat aku sembarang perlihatan diri. Nan begini saja, nanti temui dia, aku mengintai dari pintu angin, untuk mendengar dulu apa katanya. Bagus Hang Sian setuju sampai dia menetpuk tangan. Koma Encien, mari kita sama-sama menemuinya. Aku tidak takut dia galak. Kita sudah belajar ilmu pedang, sekarang waktunya buat kita mencoba. Sambil berkata, ia memilih sebatang pedang pendek. Kepada Molek ia kata, Paman Ong jangan kesusu munculnya ya. Lihat kami dulu kalau kami ketetar, baru Paman maju. Molek menggileng kepala melihat si Nona sangat napsu bertempur itu tetapi tertata dan kata, Hang Men, seorang wanita tidak dapat gemar berkelahi makai titik 2U, sebentar di waktu bertemu nenek itu, kamu harus lebih dahulu bersikap hormat dan ramah. Aku percaya, meiki dia galak, nenek itu tidak akan menyerang lebih dahulu kepada anak kecil. Nona siai membuat men bibirnya. Titik kalau dia baik, aku baik. Katanya. Titik buat apa aku mengampak umpak dia F. Meski begitu, Nona ini dengar kata, maka ia berjanji buat tidak turun tangan terlebih dahulu. Maka dengan bergan dengan tangan, keluarlah kedua Nona itu dari taman pergi ke depan Molek mengikuti belakangan. Di dalam ruang tetamu si nenek sudah menantikan, dia duduk bercokol dengan sikapnya agung-agungan. Dia berambut kusut dan kedua matanya yang belonf cempak bengis. Dia seperti lagi menggertak seorang bocah. Melihat roman dia ini kedua Nona giris juga. Kau maka siapa Hang Sian tanya. Mau apa kau mencari Biao Hwi Sutai? Nenek itu mengawasi dengan macain lebih bengis pula, sebab kedua biji matanya terbulak balik. Lia mengawasi Hang Sian dari atas sampai ke bawah dan ke atas pula. Mendadak dia tertawa nyaring. Melihat sinar matamu bocah, ilmu silatnya sudah ada dasarnya. Katanya apakah kau juga muridnya Biao Hwi? Sungguh Biao Hwi beruntung, dengan mudah saja dia mendapatkan dua orark murid yang berbakat. Tak sedap didengar itu tawanya nenek ini. Molek di belakang pinta angin terkejut, ia kenal si nenek ialah gurunya Yan Ie di ala Tian Toa Nyo yang lihai. Ini malah lebih sabar daripada Hang Sian. Nyonya tua, kau keliru mencari orang, katanya keluarga kami keluarga liap dan ayahku lagi membawa pasukan tentara pergi berperang. Di rumah kami tidak ada Biao Hwi Sutai yang kau sebutkan itu. Kau ma'aku tahu engkau puterinya liap hang, kata ayah titik kalau ayahmu bertemu dengan aku, dia menyebut dirinya boh empua, orang yang tingkatnya lebih muda. Kau begini muda kau dapat mendustai. Kau bilang Biao Hwi tidak ada, kenapa adikmu ini? Menanya mau apa aku mencari dia, lekas bilang, Biao Hwi itu gurumu atau bukan? Koma tidak dapat aku memberitahu kepadamu, kata Hang Sian. Koma suhu juga melarang aku membicarakannya kepada iai, orang, Tia Toa Nyo tertawa lebar. Oh kiranya Biao Hwi ada pesannya begini rupa. Haha, tanda seru. Nona kecil, kau tidak mau bicara, apa kau kira aku tidak dapat mencoba? Belum berhenti tertawa si Nyonya Hang Sian sudah merasakan angin menghembus ke sisya ya atau segera pedangnya sudah kena dirampas Nyonya tua itu. Mendadak Nyonya itu memutar tubuhnya tanpa menghunus pedangnya menyempok dengan pedang di dalam sarung. Dia menyempok sambil meneruskan menikam sambil berseru juga ke arah Nyo, Buda kecil, kau berhati-hatilah menyambut aku punya pukulan ya C.E. Tian Hei ini. Pukulan itu berarti, siluman menjajaki lautan. Nyo dapat menangkis. Ia cerdik, ketika pedangnya Hang Sian kena dirampas, ia sudah lantas bersiap siaga, lah menggunai jurus bidadari menusuk torak, itulah jurus istimewa untuk melumpuhkan ya C.E. Tian Hei, sebagaimana ia diajari gurunya ilmu itu ia sudah paham benar, meski demikian, kalau bukan si nenek menyebutkannya lebih dahulu, belceng tentu ia dapat digerak demikian lincah. Dalam urusan bertempur, ia tidak mempunyai pengalaman toh. Akhirnya ia terkejut. Pedang nefah kena di papas kutung Tian To'anyu. Atas itu si nyonya tua tertawa nyaring dan kata, nona-nona cilik, apakah kau masih belum tahu aku siapa? Sampai di situ, tahulah molek bahwa Tian To'anyu tengah menguji saja. Terang bahwa si nyonya mempunyai hubungan erat dengan gurunya kedua nona-nona itu. Tapi Hang Sian tidak mengerti apa-apa ia tidak sabaran lantas ia berseru titik Paman Ong. Lekas keluar. Kami tidak dapat melawan orang ini. Parasnya Tian To'anyu guram mendadak. Koma ah, kiranya kamu masih mempunyai seorang Paman Ong. Katanya, siapakah dia? Ingin aku menemuinya. Molek kaget. Tian To'anyu tidak melihat orang keluar ia mau bertindak masuk ke dalam, atau ia merendak karena ini suara keras. Eh, Suhu. Kenapa Suhu datang kemari? Itulah suaranya Yan Ie, yang muncul dengan cepat. Nenek itu mementang lebar matanya. Yan Ie apakah Kai masih kenal gurumu tegurnya? Suhu harap Suhu jangan gusar dulu. Berkata si murid. Ketika itu hari aku pergi, aku menuruti pikirannya Engkogo An Siu. Koma bagus, Yasinyonya titik tertawa-tawar. Jadinya kamu sudah berkongkol. Kamu jadi telah berserikat menentang aku. Mana anak tianku itu? Kau suruh dia keluar. Hendak aku tanya, dia masih kenali aku sebagai ibunya atau tidak? Meski orang berlaku bengisian Ie ketawi baik hati gurunya itu. Jangan khawatir, Suhu, Engkogo An Siu tidak kurang suatu apa, kata ia, Engkogo tetap berbakti kepada Suhu. Cuma sekarang ini Engkogo An Siu tidak ada di sini. Jikalau Suhu ingin bertemu dengannya, Suhu masih harus menunggu sekian lama lagi. Koma hektometer bersuara sinyonya, tak ingin aku menemui dia. Tapi, ia toh menanya, dia ada di mana sekarang? Pengpong Sian bingung, hanya sekarang tidak kaget lagi seperti tadi. Koma hektometer, En Cie Ong, apakah benar nenek galak ini gurumu? Tanyanya polos. Heran, En Cie Ong sudah muncul, kenapa Paman Ong tidak? Tianto An Yo tidak menggubris nona si siya icu dia hanya menanya murid nih, rupanya kau bersahabat dengan keluarga di sini. Apakah kau pernah bertemu dengan Paman Gurumu? Di sini katanya ada Paman Ong, siapakah dia? Yan Iai tertawa. Suhu, pertanyaan kau berentek-rentai katanya. Yang Majia satu aku mesti jawab terlebih dahulu. Ah, baiklah, nanti aku bicisera dulu dati haleng kogoan siu. Hanya Suhu panjang bicaraku ini. Di sini pun bukan tempatnya buat memasang womoi. Mari, Suhu, M.T.Kri Suhu datang ke rumahku. Suhu tahu, ayah berdahaga ingin bertemu dengan Suhu Iai, kangen sekali. Nenek itu nampak ragu-ragu. Yan Iai tertawa. Ia tanya, Suhu, apakah Suhu masih menggusari aku? Hektometer jawab Guyu itu. Tak ada luang tempoku untuk menggusari kau. Koma, kalau begitu, Suhu, mari kita pergi, kata si murid yang pandai membujuk. Tunggu dulu, kata si nenek, yang menghibasi tangannya. Kenapa kau begini mendesak aku? Aka Sudu Iai datang kemari? Aku belum mendapat dengar tentang Paman Gurumu, mana dapat aku lantas pergi saja? Dengan, Paman Guumu itu, Tianto Anio maksudkan, supaya Paman Guru yang terlebih tua bukannya, Susyok Paman Guru yang terlebih muda. Tentang itu, Suhu tanya aku saja, beres kata Yan Iai, yang tertawa pula. Mari kita bicara sambil berjalan. Suhu tidak tahu, banyak yang aku hendak memberitahukan Suhu. Karena itu, setelah aku bertemu dengan Suhu, bagaimana aku tidak jadi tidak sabaran? Memang benar Biawui Supeop tidak ada di sini, kalau ia datang, biasanya sesudah musim dingin setiap tahun, lalu selewatnya Ciap Goumeh, baru ia pergi pula. Sekarang mau mulai musim dingin Suhu datang terlalu pagi. Tianto Anio berpikir. Ia mau percaya keterangan muridnya ini. Kata ia di dalam hati koma-koma anak ini benar. Meski Suciye tidak akur di iganku, setelah aku ada di sini, tak mustahil dia tidak keluar untuk menemu aku, lah juga, sebenarnya, ingin sekali mendengar tentang putranya, maka ingin ia lekas-lekas sampai di rumah si murid untuk menanyakannya. Karena ini, selanjutnya ia tidak ragu-ragu lagi. Sesudah orang keluar di pintu, barulah molek bernapas lega. Tapi mendadak Tianto Anio menunda tindakannya, lantas ia tanya muridnya, kedua setan cilik itu telah dapat mewariskan ilmu silat paman gurumu, tetapi barusan mereka menyebut-nyebut paman ongnya yang mereka panggil keluar untuk si paman ong itu menghadapi aku. Siapakah si paman ong itu? Yan iai tertawa geli. Yang dipanggil paman ong itu ialah seorang pegawai tua di sini tesahutnya. Dia tukang penenggak susu macan, sutha begitu lantas dia pandai sekali omong besar dan memaki orang hingga kawanan anak-anak tidak berani mengganggu dia. Setan-setan cilik ini memanggil dia, rupanya untuk membuat dia dapat malu. Si paman ong itu, biarnya dia tukang. Ngeberahol kalau dia melihat suhu begini galak, mana berani dia muncul. Mungkin sekarang dia lagi meringkuk bersembunyi di kolong pembaringannya. Mana dia dapat keluar? Oh, begitu katanya. Lalu Tian Toan Yeo pun tertawa, terus dia membuka tindakan lebar. In Yeo dan Hang Sian saling mengawasi dengan mendelong. Mereka heran bukan main. Heran Nci Yeong kata nona hiap. Biasanya Nci Yeong baik sekali terhadap kita, kenapa sekarang dia berpihak begini rupa kepada gurnya? Kenapa dia menyebut kita sebagai setan-setan cilik? Kenapa dia juga mendusta, mengoceh tidak keruan? Paman ong bukannya pegawai tua bukan setan arak, kenapa dia mengatakannya demikian? Hang Sian tidak menjawab kawannya itu hanya ia berkata keras. Paman ong, kau dengar atau tidak? Apakah benar paman takut hingga paman bersembunyi meringkuk di kolong pembaringan? Mendengar itu, molek segera muncul, dan sambil tertawa geli. Ia pun kata, Nci Yeong kamu bermaksud baik terhadap kamu, kamu tidak tahu. Nenek galak itu ialah susiok kamu. Kenapa kamu berani berlaku kurang ajar terhadapnya? Nci Yeong khawatir dia nanti menegur kamu maka dia mengajaknya lekas-lekas pergi. Sengaja Nci Yeong kamu mengatakan kamu setan-setan cil, itulah guna membuat reda hati gurunya. Sungguh aku tidak sangka aku mempunyai paman guru semacam dia kata Nyo. Dengan begitu, Bukankah Nci Yeong kami itu sebenarnya suci kami? Herannya belum pernah dia memilangi kami tentang gurunya itu. Apostrof. Suhu sangat menyayangi kami, sebaliknya ini paman guru sangat galak. Kata Hang Sian sengit. Sudah Roman dia tidak mengasih, dia juga menghina kami. Tak aku memikir buat mempunyai paman guru sermacam dia. Paman Ong kenapa barusan kau tidak keluar? Kau bikin kami malu sekali. Molek tertawa pula. Biar bagaimana di alah paman guru kami mana dapat aku menempur di asah hutnya. Ini malah lebih tua daripada Hang Sian, dia dapat berpikir. Koma benar katanya kalau paman Ong mencempur dia, menang jelek, kalah rugi. Kalau paman menang, juga tak bagus untuk Nci Yeong. Apostrof. Karena kejadian ini, bertiga mereka tak bicara banyak lagi bahkan mereka bubaran dengai hati tidak gembira. Hati Molek terasakan berat. Ia khawatir Tianto Anio muncul lagi. Tidak dapat ia menemuinya itu, atau rahasianya bakal terbuka. Untuk menyikir pun sukar. Meski kota Tiang An besar, kemana ia mesti pergi? Meninggalkan kota ini ia pun tidak sudi. Sakit hati ayahnya masih belum terbalaskan. Tanpa merasa, lewat beberapa hari. Selama itu Tianto Anio, atau Yan Ie, dua-duanya tidak pernah datang lagi. Hati si anak muda lega juga. Ia percaya si nona berhasil melibat gurunya itu. Karena ini, diam-diam ia bersyukur kepada nona itu, hingga dengan sendirinya ia suka juga memikirkannya. Katanya di dalam hati, menurut suaranya, ia tentu telah ketahui tentang Tianto An Siu. Dia cuma mendusai gurunya atau itulah hal yang benar. Semoga dia dan kakak seperguruannya itu dapat menikah dan hidup berbahagia karenanya. Selama beberapa hari itu, In Nio dan Hang Sian terus jalan mengajak si anak muda berlatih pedang, maka Molek jadi memberi petunjuk-petunjuk bagaimana orang harus mengerahkan tenaganya. Dengan begitu ia sendiri pun memperoleh kefaedahan ialah ia menjadi mendapat tahu tentang ilmu pedang mereka itu. Hanya selama itu juga, Lon Wasye tak pernah nampak pula. Pada suatu hari Molek tengah duduk berdiam di dalam kamarnya menanti datangnya In Nio waktu tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara berisik di luar gedung. Itulah suaranya pasukan tentara. Yang paling dahulu ia curiga ialah. Mungkinkah orang telah mengetahui aku berada di sini dan si petenceron tak snean telah mengirim tentaranya untuk menawan aku? Ia masih ragu-ragu ketika ia mendengar suaranya ini mau titik pamoong, lekas keluar. Ayah sudah pulang. Mendengar itu, pemuda ini terperanjat berbareng girang. Tidak ayah lagi ia turun dari loteng untuk bersama-sama si Nona pergi keluar untuk menyambut. Ia baru sampai di pintu kedua lantas ia melihat Liap Hang bersama si Koan Kei. Liap Hang baru sampai, tidak sempat ia menanya apa-apa kepada kuajsa rumahnya. Ia cuma menduga tentulah molek sudah sembuh dari luka-lukanya dan anak muda itu sudah berangkat pergi. Maka heranlah ia menyaksikat pemuda itu muncul sambil berpegangan tangan bersama putrinya. Komat tiat titik. Katanya mendadak, atau lantas ia sadar, maka lekas-lekas ia meneruskan titik. Tiat kye kun tarut aku berperang, di luar dugaan, pasukan itu gagal, maka itu aku pulang dengan lekas. Saudara Ong bagaimana, apakah kau merasa kerasan berdiam di sini? Tiat kye kun atau pasukan besi ialah pasukan berkuda istimewa. Tiat berarti besi dan syetiat dari molek ialah tiat. Titik besi itu. Hati molek tergerak. Ia melihat muka Liap Hang kotor dengan debu, di situ tampak juga tanda keletihan. Tapi ia lekas menjawab, terima kasih kepada kean ki ini yang melayani aku baik sekali, hingga aku merasa senang tinggal di sini. Nampak Liap Hang sedikit ragu-ragu tetapi ia kata pada putrinya, pergi kasih tahu ibumu, aku hendak bicara dulu sebentar dengan Taman Ong ini. Sedangkan kepada si kuasa rumah, ia katakah serahkan kepada nyonya beberapa bungkusan dari barang-barang hasil bumi yang aku bawa itu. Andai kata ada datang tetamu yang ingin bertemu denganku, bilang baru besok aku dapat menemukannya, karena hari ini aku baru pulang dan ingin beristirahat. Dua-dua anak dan kean ki itu mengundurkan diri, hanya si kean kei sedikit heran. Toh ia girang juga pikirnya, syukurlah aku dapat melayani baik sekali kepada Ong Siang Kong. Loya baru pulang, bukan ia masuk dulu ke dalam menemuinya besar, ia justru mau bicara dulu dengan pemuda teranglah sudah bagaimana ia sangat menghargakan Ong Siang Kong. Liap Hang juga menyuruh pengiringnya mengundurkan diri, lantas ia pergi bersama Molek ke ruang tamu dari si anak muda. Ia lantas menganci pintu habis mana ia mengeluarkan napas lega. Kenapa kau berduka, Chiang Kun tanya Molek, benarkah Kiyo kalah perang? Liap Hang tertawa menyeringai. Syukurlah tidak semua angkatan perang termasnah, karanya. Di dalam sepuluh yang tinggal cuma tiga bagian. Apostrof. Molek heran. Siapakah kepala perang pasukan perang Tong yang demikian lihai itu? Ia tanya pula. Apakah Chin Siang dan Oetetai Pak turut muncul di medan perang T? Pemuda ini kangen kepada dua orang itu maka paling dulu ia menanyakan tentang mereka. Kembali panglima perang itu menyeringai, ia bersenyum sedih. Titik jikalau aku kalah di tangan mereka itu, itulah kekalahan yang ada harganya, sahutnya. Sungguh menyedihkan untuk menyebutnya, musuh yang aluh hadapi itu justru bukan musuh yang merupakan pasukan tentara yang resmi atau teratur, hanya segerombolan tentara rakyat yang muncul dan selamanya tidak ketentuan. Setiap malam asal jagat sudah gelap lantas mereka datang menyerang dari delapan penjuru dan selekasnya Seng Fajar tiba, lantas mereka menghilang tidak keruan paran. Jadi sebenarnya kita belum pernah berperang benar-benar tetapi tentara kita berkurang terus dengan sendirinya. Titik Ciyangkun, kata molek titik kalau begitu kah seharusnya merasa girang. Liap hang heran. Apakah katamu? Dengan kekalahan ini Ciyangkun, kau harusnya mengerti bahwa tentara yang kuat saja belum dapat diandalkan, yang paling penting ialah kita mendapatkan hatinya rakyat jelata. Pepatah tua pun memilangi, Saga menurut rakyat, dia makmur, siapa menentang rakyat dia tupas. Jikalau Ciyangkun menginsyafi itu maka bencana akan berubah menadi kebahagiaan, dan itu terjadinya cuma dalam sekejap. Semangat rakyat terbangun berarti pengaruh bahwa Oh, runtuh. Ciyangkun, jikalau Ciyangkun dapat mengambil keputusan tegas maka di lain tahun, di saat negara kita bangkit lagi dapat Ciyangkun memegang kekal kedudukan Ciyangkun. El Nah Ciyangkun bukankah ini hal yang menggirangkan, yang harus mendapat pemberian selamat? Hubhang tunduk. Ia berpikir. Perlahan-lahan baru ia mengangkat kepalanya, molek sekarang ini belum tiba waktunya, kata ia buat sementara baik kita jangan bicarakan soal ini sekarang hendak aku menanyakan dahulu urusanmu sendiri. Apakah kau sudah bertemu dengan Lo Wasye? Si anak muda mengangguk, pada pertama kali aku datang aku bertemu dengannya satu kali, sahutnya. Apakah kata dia, seperti apa yang kau katakan, lah tidak mau berlalu dari sini. Sebenarnya molek mau menuturkan semua keterangannya Lo Wasye, tetap setelah berpikir sejenak ia merubah niatnya itu. Liabhang menatap wajah si anak muda. Saudara Tiat, kau lah seorang aggagah, katanya, aku bersyukur yang kaserta toantai hiyap memandangku sebagai sahabat kamu kau tahu biar bagaimana, juga tidak dapat aku membuat kau mendapat susah. Sebenarnya selama aku tidak ada di rumah, keadaan masih terlebih baik, tetapi sepulangnya aku, suasana lantai jadi berubah. Inilah soal yang membuatku berkhawatir. Molek dapat menduga tetapi ia berlagak pilu. Koma aku tidak mengerti. Ciyangkun katanya titik kalau Ciyangkun percaya aku, aku minta kasudi memberikan penjelasan. Koma selama aku tidak ada di rumah orang luar tidak nanti datang kemari kata si panglima perang atau tuan rumah akan tetapi selakasnya aku pulang, pastilah rekan-rekanku bakal datang berkunjung kemari untuk menjenguk aku buat menanyakan urusan-urusan di garis depan. Inilah bahayanya. Siapa dapat pastikan kalau lama-lama rahasiamu tidak akan terbuka. Inilah yang membuat aku berkhawatir, saudara Tiatka sudah bertemu dengan orang yang kau hendak ketemukan tapi sekarang kau masih berdiam di dalam kota Tiang'an ini kau masih mempunyai urusan apakah? Kata molek di dalam hatinya, kalau begitu di akuatir aku nanti meremelit-remelit padanya titik ia menjadi sedikit kurang senang. Akan tetapi lekas pula ia mengerti liap hoi berkata demikian terutama untuk kebaikannya sendiri. Maka ia berkata kalau demikian kesulitanmu, Cangkaan baiklah besok aku akan berpamitan dari kau. Mereka baru bicara sampai di situ, atau dari bawah lauteng sudah terdengar suaranya resi kuwa, aroma titik Siye Cihinkun menggunain Cihangkun dan Ong Siangkong berdua liap hang terkejut. Koma Siye Sion mau bertemu dengan kau tidak dapat kau tidak menemukannya, katanya perlahan, kalau kau menampik, kecurigaannya bisa timbul, karenanya. Maka, baiklah kau menenangkan dirimu, mari aku temani kau pergi kepadanya. Mau atau tidak molek menurut rumah kedua keluarga menempel satu dengan lain. Maka itu liap hang mengajak si anak muda melintasi pintu samping hingga di lain. Saat mereka sudah berada di ruang tengah dari gedungnya Siye Siong dan Panglima Sisu itu terlihat lagi duduk minanti em, dengan diadin pingi hang Sian. Begitu si anak muda, Siye Cihangkun lantas berbangkit bangun sembelari tertawa lebar, ia beritanya ring, Ong Siaw Hi, aku mempunyai matu, tetapi aku tidak mengenali seorang gagah sungguh aku malu. Lantas ia menepuk-nepuk pundaknya liap hang sambil menambahkan. Matamulah yang lebih tajam, maka juga kau dapat melibat seorang luar biasa hingga kau berhasil melindungi jiwanya. Dua-dua molek dan liap hang heran hingga timbul curiga mereka. Heran sebab Siye Siong girang luar biasa adakah sesuatu yang dikandung di dalam hatinya Panglima Perang ini. Habis menyambut itu, Siye Siong mern persilahkan kedua tetamunya berduduk sedangkan budak perempuan lantas diperintah menyuguhkan air teh. Ong Siaw Hek, kemudian tuan rumah bertanya dari siapa kau pelajari ilmu pedangmu. Dari seorang guru silat di desaku sahut molek titik dia berkata aku berbakat, maka dia mengajari sungguh-sungguh. Komaji kalau begitu, garu itu pastilah seorang lihai yang lagi menyembunyikan diri kata Siye Siong pula. Aneh kata liap hang titik kau baru saja pulang bagaimana kau ketahui ilmu pedang Ong Siaw Hek Liahai Siye Siong tertawa. Apakah puterimu belum mencari terakannya kepadamu dia balik bertanfa, selama hari-hari yang palm belakang ini, setiap hari Ong Siaw Hek memberi petunyuk ilmu pedang kepada anak-anak kita itu, nona Inyo dan Hang Sian memuji dia tanpa menyaksikan sendiri lagi, aku percaya dia benar lihai. Tanda seru. Apostrof. Molek berpikir titik kalau begitu inilah biasanya Hang Sian entah dia bakal mendatangkan kesulitan apa kepadaku. Hang Sian tidak tahu apa yang Paman Ong pikir, dia tertawa dengan gembira, dia berkata, Paman Hang kau baik jangan pergi ke kampung halamanmu. Akan aku minta ayahku memberi kau satu pangkat supaya kau bisa tinggal tetap di sini untuk menjadi kawan kami. Komap Yau Pei kata Sia Siong pada Liap Hang si adik misan aku mengundang kau, justru buat urusan ini, Ong Siaw Hek menjadi seorang sesama kampung kita. Ia juga pandai silat aku ingin mengangkat padanya dengan menjadikan pemimpin barisan pengiringku. Apakah rela melepaskannya untukku? Ong Siaw Hek mendapat pertolongan kau itulah keberuntungannya, sahut Liap Hang yang terus berpaling kepada si anak muda untuk menanya, Ong Siaw Hek bagaimana pikirannya? Panglima si Liap ini menduga molek bakal menampik, tidak taunya jawaban si anak muda mengherankan padanya. Molek menjawab dengan cepat, sungguh aku bergirang dan bersyukur yang aku ditolong Chiang Khan untuk itu, minta pun aku tidak dapat. Molek tidak beri niat lantas meninggalkan kota Tiang Khan Walaupun ia tahu keselamatannya tidak terjamin justeru karena itu, ia ingin mencari satu tempat yang aman, di mana ia dapat memernahkan diri. Rumahnya Liap Hang bukanlah tempat Yauk aman itu. Maka kebetulan sekali tawarannya Sia Xiong inilah sudah lantas berpikir. Dengan menjadi orangnya Sia Xiong aku dapat lebih banyak kesempatan untuk bertemu dengan Sia Xie, jikalau toh rahasiaku terbuka, masih ada tempo buat aku menyemekir. Mana dapat Sia Xiong merintangi aku? Maka dengan lantas ia menerima tawaran itu. Di rumah Sia Xiong ini, kalau perlu, dapat ia mengamuk. Tidak demikian di rumahnya Liap Hang. Meski ia menerima oaik tawaran itu molek tidak mengaturkan terima kasih sambil ia menekuk klutut, melihat kelakuan orang itu Sia Xiong tidak menjadi kurang senang, hanya ia kata di dalam hatinya titik dasar anak desa dia tidak tahu aturan sopan santun. Tapi ini menunjukkan kepolosan biar. Lah perlahan-lahan aja akan altu ajarin dia adat kehormatan, Maka ia kata, telah aku suruh koan kee menyiapkan kamar untukmu. Benar kedua rumah kami menempel satu dengan lain, tetapi karena kau menyadi kepala barisan peniringku lebih leluasa buat kau tinggal di gedungku ini. Tentang barang-barangmu nanti aku suruh orang mengambil dan membawa kemari kau jadi tidak usah pulang lagi. Eh, apakah kau belum pernah bertemu dengan hujin? Molek melengak. Tak tahu ia maksud orang. Tapi ia tahu dengan hujin dimaksudkan nyonya Siai lekas-lekas yang menjawab, Aku tinggal di gedungnya Liap Ciyangkun tanpa urusan tidak berani aku datang kemari. Aku belum pernah menghadap hujin. Berkata Sia Xiong, Selanjutnya kau menjadi pengiring pribadi dari aku merangkap cungteng kau jadi seperti orang sendiri. Maka itu kau harus menemui hujin. Lantas Panglima ini menyuruh seorang budak perempuan menunggang istrinya. Tidak lama datanglah seorang nyonya yang dandanannya mentereng yang usianya sepadan dengan usia Siai Xiong sedangkan romannya Aung. Teranglah dia dari keluarga terhormat. Kata Molek didalain hati, Siai Xiong jahat tetapi dia mempunyai istri begini agung sungguh dia beruntung lantas Siai menghampirkan nyonya besar itu untuk memberi hormat. Nyonya Siai sudah mendapat tahu inilah pemuda yang menjadi pengiring pribadi suaminya merangkap cinteng, melihat roman orang, jam-jam ia memuji. Ia kata di dalam hatinya, kali ini dia tidak keliru memilih orang kemudian sembelari tertawa ia kata pada suaminya, kalau bukan kau mengatakan dari tiang siang aku mau menyangka di alah puterannya seorang Panglima Perang. Apostrof. Siai Xiong percaya liap hang ia tetap menganggap Molek anak desa ia girang mendengar pujian terinya. Kata ia sambil tertawa pada istrinya itu, seorang Panglima atau Perdana Menteri, dia bukan mestinya berketurunan saja, seorang laki-laki sejati dia mesti maju sendiri. Leluhurku juga tidak pernah memangku pangkat, toh aku telah menjadi seorang Panglima Perang Besar bukan? Ong Salweh kau bekerjalah baik-baik aku jamin kau nanti memperoleh hari depan dari baju sulam kebesaran. Molek mengucap terima kasih lagi kali ini sambil menjura. Siai Xiong tertawa pula kata ia pada istrinya, hujin kau telah memuji Romanya Ong Siawhek ini hal itu sebenarnya aneh kau tahu ketika pertama kali aku melihat dia aku merasa bahwa dahulunya pernah aku melihat orang yang mirip dengannya. Ketika itu aku sudah lantas merasa sedikit suka padanya. Itulah sebabnya waktu Liab Hang meminta kebebasan dirinya aku lantas memberikan persetujuanku L. Mendengar katarkannya itu hati Liab Hang berdebar, maka ia lekas berkata, dialah orang sesama kampung kita mungkin sekali di waktu dia masih sangat kecil pernah kau lihat dia, hanya kau telah melupakannya. Siai Xiong tertawa. Mungkin benar begitu katanya. Ini rupanya yang disebut jodoh. Mendengar pembicaraan dengan orang itu hati mulai kelega. Pada 10 tahun yang lampau dia pernah menempur Siai Xiong di kota tiangan ini benar ketika itu keadaan sedang kacaur tetapi pertempuran 2-3 jurui dapat membuat orang mengenali atu pada lain. Maka syukur sekarang kekhawatirannya itu lenyap. Ketika itu seorang budak perempuan mengabarkan kedatangannya tetamu, yaitu Nyonya Giam. Atas itu, Siai Xiong kata pada istrinya, tetamumu datang. Suaminya itu sedang sangat disayangi. Seri baginda bagus sekali kau bersahabat dengannya. Melihat Nyonya itu kedatangan tetamu Molek lantas memohon diri. Paman Ong, mari kita pergi ke kamarmu kata Hang Sian. Molek menurut, maka ia mengundurkan diri. Kuasa rumah turut bersama untuk dia yang mengantarkan. Dilorong seorang budak perempuan datang menghampirkan AAN kata pada Hang Sian, Nona Loh Mama memanggil kau katanya sekarang ini saatnya kau bersekolah. Nona itu mengulur lidahnya. Oh sungguh keras aturannya katanya tapi ia terus kata pada Molek, Paman Ong besok saja aku menemui kau lagi. Molek mengangguk. Ia melihat Nona itu menghilang di pintu model rembulan di sebelah kiri. Diam-diam ia perhatikan keletakan pintu dan tempat itu. Si kuasa rumah tahu tetamunya dihargai majikannya. Ia berlaku manis dan telatan maka suka ia bicara banyak. Di antaranya ia memberitahukan bahwa Nyonya tetamu tadi yaitu Giam Hujin, atau Nyonya Giam menjadi istrinya Giam Chong, yang menjadi menteri besarnya An Lok San pangkatnya yaitu Taiju Xiaosu atau Guru Putera Mahkota. Molek mengangguk-angguk, ia tidak terlalu memperhatikannya. Ia telah menduga, karena ia baru bekerja dan Si Aesiong pun baru pulang, ia bakal dijamu, akan tetapi. Dugaannya itu maleset. Si Aesiong cuma memesan Koan Kei untuk melayani ia baik-baik seraya ia diajak mengitari seluruh gedung, supaya ia tahu keletakannya gedung itu, terutama semua pintunya. Sebagai centeng, ia mesti mengenal jalan, supaya setiap waktu, apapula di waktu malam, ia afal betul ia hanya heran, selama berputaran itu tak pernah ia melihat Loh Sye. Ia pun tak menemui lagi Si Aesiong, i majikan panglima perang itu. Malam itu Koan Kei menyediakan barang makanan buat Molek sendiri sembari ia memberitahukan bahwa sebenarnya Si Aesiong mau menjamunya tetapi batal karena sejak datangnya Giam Hujin majikan itu suami-istri terus menemani tetamu agungnya itu, bahwa beberapa tetamu yang datang berkunjung, semua ditampik Si Aesiong. Menurut kuasa ini, agaknya Si Aesiong tidak puas di waktu bersantap malam, Giam Hujin ditemani cuma Si Aesiong dan istri sampai pun Hang Sian dilarang masuk entah apa sebabnya. Molek heran, tak dapat ia menerka. Meskipun mereka bersahabat terita mestinya Si Aesiong, seorang pria turut istrimia terus-menerus menemani tetamu manitanya itu. Habis bersantap malam, Molek beristirahat. Kira jam tua, ia menyalin pakaian malam, ia hengie, hitam, secara diam-diam ia keluar dari kamarnya. Ia sudah kenal rumah itu baik sekali ia dapat pergi kemana ia suka. Sebagai cinteng itulah tugasnya untuk merondai segala bagian dari gedung, hanya tidak lama, ia sudah berhasil mencari kamarnya Lousie. Aneh, di waktu malam seperti itu, kamar Lousie masih terang sekali, bahkan terlihat bayangan dua orang wanita serta terdengar suaranya sangat perlahan. Kamar Lousie mempunyai jendela yang madap ke sebuah pekarangan dimtena adat tumbuh sebaah pohon BE yang sudah aatua. Inilah kebetulan untuk Molek. Dengan satu kali saja menjejak tanah, ia sudah dapat naik ke atas pohon itu, untuk memernahkan diri bagian cabang dari mana ia bisa mengintai ke dalam kamar. Maka ia bisa melihat, dua bayangan itu ialah bayangannya Lousie bersama Siahujin. Ia jadi semakin heran. Setelah terdengar nyonya si Ye, dulu-dulu setiap kali aku memberi nasihat padanya dia selamanya menoak denran mengatakan, kamu orang perempuan, kamu mana tahu urusan negara, kali ini aku bicara dengannya, dia belum menyatakan setuju, dia tidak lagi mengatai aku. Koma itulah sebabnya maka ia berduka. Di antara rekan-rekannya ada beberapa orang yang berdengkit terhadapnya, sekarang ia kalah perang ia khawatir mereka itu nanti mercuslakai padanya. Sekarang ada ketikannya buat selagi orang kecemplung di sumur lalu menimpahnya dengan batu. Titik koma Enciye, kata Lousie pula, aku tinggal di rumahmu ini buat banyak tahun aku berterima kasih untuk kebaikan kau, karena itu dia aat genting seperti sekarang ini, tidak ada patah lu tidak bicara terus teran R padamu Enciye, aku minta supaya kau lekas R mengambil ke, etapan hati, supaya kau dapat membujuki sisciang kun insaf dan ni robah sepak terjangnya, kalau tidak apabila tiba saatnya nama rusak dan tubuh terbinasa, menyesal pun sudah terlambat. Apostrofe. Titik adik, selama sekian banyak tahun aku menerima pengajaranmu aku telah mengarti apa yang dinamakan keharusan besar, kata si Yehujin. Laruha dan ta aku tidak memperdulikan tubuh atau jiwa raga kita, aku pun tidak ingin merendahkan diri mengikut pemberontak, hingga kita bakal dicuci habis orang banak. Cuma sayangnya dia berhati kecil, dia terus terbenam dalam keragu-raguan banyak yang dia takuti. Dia tidak suka mendengar nasihat, habis bagaimana? Apostrofe. Loh si Yeh berdiam sejenak, lalu dia menanya, itulah surat pengumuman, kau sudah baka atau belum ia menyerahkan sehelai kertas? Si Yehujin menyambuti, ia terus membaca perlahan, siapa mau berbalik dan kembali, dan menantang pemberontak, dia bakal diberi ganjaran menurut besai dan kejilnya jasanya, sampai pun dia nuggerahkan gelaran dan dihadiahkan tanah. Ah, adik dari manakah kau dapatkan pengumuman ini? Dapatkah bunyinya ini dipercaya? Buat bicara terus terang, sahut lo si Yeh. Aku dapatkan ini dari putrinya Ong Pek Atong. Dialah seorang nona gagah yang biasa mengembara. Baru-baru ini dia pergi ke tanah Jiok Barat sepulangnya, dia membawa pengumuman ini. Dia juga tengah neren bujuki ayahnya, untuk merubah kelakuan penumuman ini. DM salin diberikan kepadaku, maksudnya aku perlihatkan kepada kau. Nona itu kata inilah pengumuman dari Putra Mahkota, Keraja Antong yang merangkap menjadi kepala perang. Putra Mahkota itu, pada bulan yang lalu, sudah menobatkan diri menjadi raja. Dia ingin lekas-lekas mendapatkan pulang kedua kota raja, maka dia tidak menyayangi ganjaran mengundang orang datang menyeiah kepadanya. Menurut si Nona, sayang kalau orang semacam si Yeh Chiang Kun tersesat terus, bahwa kalau si Yeh Chiang Kun suka kembali ke sana, sedikitnya dia dapat menjadi Chia Tau Su. Menurut aku, kata-kata Nona Ong itu dapat dipercaya. Molek pernah membaca pengumuman itu, maka ia kata di dalam hatinya, dasar lalu si Yeh Cerdas dia dapat bicara, dia dapat menyadarkan si Yeh Hu Jin. Aku sendiri, di waktu aku membujuki Liab Hang, aku lupa menyebut-nyebut tentang pengumuman ini. Titik syukur Liab Hang Xiong yang bandel ada kemungkinan aku bisa kehilangan nyawaku. Baiklah, kata si Yeh Hu Jin kemudian. Pengumuman ini kau serahkan padaku, nanti selagi aku menasihati dia, akan aku berlihat padanya. Sekarang aku mau mengambil keputusan Anda, kata dia tetap berkukuh, biar, akan adu jiwaku ini. Jikalau kau dapat berbuat begitu, itulah keberuntungan negara, itulah juga kebahagiaan keluarga si Yeh, kata Lo Wosye. Tiba-tiba si Yeh Hu Jin menghela nafas. Enci, katanya, selama ini aku menyanyiakan kau aku, membuat kau penasaran dan menderita sebab puterimu sendiri, sampai tidak mengakui kau sebagai ibu kandungnya. Sebaliknya, kau mesti menjadi hanya seorang babu susu. Kalau aku ingat aku malu sekali. Sebaliknya aku berterima kasih kepada kau, kata Lo Wosye. Akulah seorang sisa mati, tetapi selama banyak tahun ini aku telah menerima budi kau, hingga kami ibu dan anak dapat hidup terus. Buatku aku tidak peduli aku jadi babu susu. Bicara sebenarnya AKN sangat bersyukur kepada kau, Enci Yeh. Jikalau aku berhasil, si Yeh Hu Jin berjanjai nanti aku membeber rahasia kepada HCNG Sian supaya dia ketahui tentang dirinya yang sebenarnya, aku sendiri sudah puas aku asal Hang Sian mau mengakui aku sebagai ibu angkatnya. Aku percaya, sampai itu, waktu, tidak nanti suamiku mengganggu pula padamu. Suamiku itu memang bertabiat keras dan kasar, tetapi dia benar-benar menyayangi anak itu. Itulah sebabnya kenapa dia mengeluarkan layangan keras siapa membuka rahasia dia ancam dengan hukuman rangket sampai mati. Lo Wosye bersenyum sedih. Tentang ini, baiklah kita bicarakan di belakang hari saja, katanya. Tepat itu waktu, diundakan tangga terdengar tindakan kaki orang. Si Yeh Hu Jin tertawa perlahan kitanya, kembali ada orang yang mau memohon pengajaran dari kau perlu aku menyingkir supaya kamu dapat bicara dengan leluasa. Lo Wosye mengangguk. Baiklah, sahutnya lantas ia membuka lemari pakaian di sisinya maka terbukalah sebuah pintu rahasia. Lesitu Si Yeh Hu Jin masuk dan menghilang. Di saat Lo Wosye habis menutup pintu lemari, ia mendeng perketukan pada pintu kamarnya. Orang yang mengetuk pintu itu seorang nyonya dengan dandanan mentereng. Dia mengetuk pintu sambil mengasih dengar suaranya, Lo Wosye, apakah kau belum tidur? Aku datang untuk mengganggu pula padamu. Panggilan, Lo Wosye itu menyatakan bahwa nyonya ini telah ketahui siapa nyonya janda suyit jah itu. Lo Wosye lantai membuka pintu menyambut tetamunya itu sembari tertawa ia kata, Giam Hu Jin kau telah merendahkan diri datang ke kamarku mi, sungguh aku tidak sanggup menerimanya. Molekah tercengang. Kata ia di dalam hati, kiranya dia istrinya Giam Chong si menteri besar dari An Lok San. Kenapa Lo Wosye kenal baik nyonya besar ini? Nyonya Giam itu sudah lantas berkata, Encie kata-katamu ini seperti juga kau mencaci aku. Bukankah suami kita sama-sama menjadi lulusan Cinsu, malah bicara dari hal pangkat. Dahulu hari itu, maka lo oya kami terhitung sebawahan suamimu. Itulah urusan dahulu hari, berkata Lo Wosye. Dahilu hari itu, Giam Tai Jin cuma menjadi seorang Cinsu dari kerajaan Tongka Atetap. Sekarang ialah Menteri Besar Kerajaan Yan. Matanya nyonya Giam itu menjadi merah. Encie, berkata Giam Huin, yang lantas memberitahukan maksud kedatangannya, kaulah cukat liang perempuan, maka itu, iekarang aku datang padamu. Encie, aku ingin minta pengajaran dari kau. Aku minta janganlah kau menyindir pula padaku. Kuma oleh karena kau datang sebagai saudara. Maafkan aku, kata Lo Wosye, baiklah aku pun memanggil Encie kepadamu. Encie, suamimu di dalam istana ra emperuh kedudukan tingga, apakah yang menjadi kesulitanmu? Duduknya hal begini sahut Giam Huin, selama ini nampak seri baginda hari lewat hari makin tidak senang terhadap putra mahkota, tabiatnya makin lama makin menjadi asran. Biarlah aku bicara terus terang kepada Ercie, suamiku menjadi menteri besar, tetapi dia sering dirangket oleh seri baginda sedangkan putra mahkota tidak menjadi kecuali, setiap tiga atau lima hari, dia suka dirangket juga. Sekarang ini baginda paling menyerang selir Tong Hui. Tong Hui telah melahirkan seorang putra yang diberi nama Kengen. Kelihatannya seri baginda telah memikir memecat putra mahkota, untuk digantinya oleh Kengen. Inilah kesulitanku itu. Tidak apa yang suamiku dan putra mahkota terhina, tetapi yang dikhawatirkan ialah jiwa mereka nanti terancam bahaya. Lousie berdiam. Selang sekian lama, ia menarik nafas dalam-dalam. Koma soal memecat dan mengangkat putra mahkota, di dalam kitab-kitab hikayat banyak termuat, berkata ia kemudian. Koma dari zaman dahulu kalau orang putra mahkota dipecat dan lalu diangkat gantinya, maka putra mahkota yang dipecat itu, ada berapakah yang masih dapat hidup lebih lama pula? Ya, soal ini memang saat untuk suamimu. Giam Hujin kaget mendengar kata-kata itu, ia menjadi bingung. Enciye, katanya, kalau begitu, bagaimanakah pengajaranmu untukku? Soal semacam ini harus dipikirkan dengan seksama, sahut Lousie. Soal ini meminta tempo yang lama. Jalan ada tetapi aku tidak tahu kau berani menjalankannya atau tidak titik. Tolong kau sebutkan Enciye, akan aku pikir-pikir, kata Giam Hujin. Lousie lantas membisik kinyonya agung itu. Molek tidak mendengar apa-apa ia cuma bisa melihat gerak-gerik dua orang itu, terutama Giam Hujin yang lantas berkerut alisnya sedangkan wajahnya berubah menjadi sungguh-sungguh. Nampaknya ini berkhawatir. Ya, benar Enciye, soal ini memang benar harus dipikirkan dengan seksama, katanya kemudian. Ia menghela nafas untuk melegakan hatinya yang pepat. Baik Enciye, malam ini aku akan berdiam bersama kau di sini. Melihat sampai di situ Molek kata di dalam hatinya. Rupanya Lousie suka berdiam di dalam guha harimau ini karena ia telah mempunyakan rencana. Baiklah, tak usah aku. Bicara lagi padanya, aku menanti saja peristiwa yang ia sebutkan itu. Maka ia lantas berlalu untuk menjalankan tugasnya. Ketika besoknya pagi ia mendusin, si Koan Kei datang membawakan ia seperangkat pakaian seragam sambil dia berkala. Ong Chow Leng, silahkan kasalin pakaian sekarang juga kau haru menghadap kepada Chiang Kun. Molek heran. Memang aku menjadi pemimpin barisan pengawalnya, tetapi aku bukan berkewajiban turut pergi berperang. Aku cuma bertugas di dalam gedung buat apa aku pakaian resmi ini demikian pikirnya. Tapi ia menurut. Ia dandan dengan cepat dan lantas pergi keluar. Si Aisyong berada di ruang depan lagi jalan mudar-mandir sambil menggendong tangan. Begitu ia melihat si Chow Leng, pemimpin barisan pengawalnya itu, ia menegur terlebih dahulu. Titik 2 Apakah kasudah sarapan pagi kembali si anak muda menjadi haran? Belum, sahupnya dengan sebenarnya. Si Aisyong mengerutkan alis. Tapi ia lantas perintah kean keenya, pergi kau mengambil beberapa potong kue ong lao te kau dahar sembari jalan saja karena sekarang ini waktunya sudah tidak ada. Kembali Molek heran. Chiang Kun hendak pergi kemana? Tanya ia. Apakah Chiang Kun menghendaki aku turut Chiang Kun? Benar jawab general itu. Hari ini Seri Baginda mengadakan pesta di pesanggerahan di Gunung Lisan, pesta itu akan diramaikan dengan pelbagai macam tetanggapan. Pesta sengaja diadakan untuk menyambut utusan pelbagai negara asing yang datang memberi selamat. Semua menteri di dalam istana, sipil dan militer mesti pergi menghadiri pesta itu. Seri Baginda ketahui aku sudah pulang, aku diwajibkan hadir juga, untuk membantu meramaikan katanya. Ong Xiaohek, kau menjadi pahlawanku, kau jadi dapat sekalian membuka matamu. Molek heran, hatinya pun berdebaran itu artinya ia mesti muncul di muka umum. Ia juga mengherani generalnya ini. Raja mengadakan pesta, panglimanya diundang secara istimewa. Itulah satu kehormatan besar bagi seorang menteri, sudah selayaknya si menteri, atau general bersukaria. Kenapa Xiaohek justru berduka? Tidak lain tidak bukan, Xiaohek malu sendirinya. Ia telah kalah perang. Kalau ia muncul di depan banyak orang, ia khawatir nanti ada yang menyindir kepadanya. Ia mengajak Molek untuk sekalian berjaga-jaga buat sesuatu kejadian di luar sangkanya. Bagaimana kalau ada orang yang mengenali aku pikir Molek dalam kagetnya itu? Si majikan cuma berduka, tetapi ia berkhawatir. Bagaimana sekarang ia ingat di dalam pesta itu? Tentunya Yang Boklau hadir bersama Yang, Boklau toh menjadi Taiwee Congkaan, kepala rumah tangga raja. Hal ini menarik juga hatinya. Ia tidak takut Yang Boklau nanti mengenalinya ketika Yang Boklau membunuh ayahnya. Ia masih kecil sekali. Ia sendiri tidak pernah lihat musuh besar itu, sekarang ketikanya untuk mengenal si musuh. Ia pula pikir pasti menarik hati menyaksikan kawanan hantu berpesta pora. Titik. Maka akhirnya, ia turut si Aisyong tanpa banyak bicara. Dengan cepat, ia makan kuenya. Liap Hang juga menerima undangan An Lok San untuk menghadiri pesta. Maka ia terkejut ketika ia melihat Molek mendampingi si Aisyong. Sendirinya ia menjadi berkhawatir. Dari dalam kota pergi ke Gunung Lisan perjalanannya jauh kira 30 li. Di sepanjang jalan, kuda dan kereta berlerot panjang tak putusnya semua mereka itu ialah menteri-menteri, atau pembesar-pembesar berpangkat tinggi, sipil dan militer. Selagi mendaki Gunung Lisan, Molek mesti melintasi bekas vila An Lok San vila yang lama itu. Maka teringatlah ia akan peristiwa kematian yang menyedihkan dari Su Yit Jie dahulu hari. Disitulah ia bersama Tuan Kui Chiang dan Lam Chiein melakukan pertempuran mati dan hidup. Ketika itu pula, Si Aisyong telah menjadi salah satu musuh besarnya. Sekarang ia datang pula ke tempat yang lama ini, dan justru sebagai pahlawan si orang Si Sye. Maka di dalam hatinya, timbulah macam-macam pikiran. Begitu mulai memasuki istana, terdengarlah pula suara yang ramai, suasana yang berbau macam kerajaan. Di dalam hatinya Molek merasa geli. Tidakkah itu lucu? Pikirnya, An Lok San asal buaya darat, tentulah para menteri dan jenderalnya sebangsa dia juga. Pesta Raja dilangsungkan di dalam Taman Raja di Pesanggerahan Heng Kiong. Disana sudah berkumpul banyak sekali orang. Para pelayan mudar-mandir membawa barang hidangan dan arak. Tamat.